Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya Baik, di pelajaran kali ini Ini adalah pelajaran PKK kelas 12 Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini Marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baik, di pelajaran kita kali ini Dalam pembahasan pertama Yaitu adalah biaya produksi dan harga pokok penjualan Sebenarnya KD disini itu adalah menghitung harga pokok produksi Tetapi sebelum kita memahami apa itu harga pokok produksi Kita harus mengetahui dulu tentang biaya produksi Ya, definisi disini ada tertera sebuah penjabaran singkat Yaitu katanya dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya Yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi Seperti pemasaran dan kegiatan administrasi umum Disini terlihat bahwa katanya biaya produksi itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku Jadi ketika kita mempunyai bahan-bahan baku atau ketika kita ingin membuat sesuatu dan memiliki bahan baku itu Maka bahan baku itu pasti akan dijadikan sebuah produk Nah itulah yang dikatakan sebagai biaya produksi Sedangkan kalau biaya non-produksi itu seperti kegiatannya Ya seperti itu Kemudian Yang selanjutnya yaitu adalah pengertian biaya produksi menurut para ahli Disini ada tiga ahli yang mendefinisikan biaya produksi Yang pertama menurut Mulyadi Katanya biaya produksi itu adalah seluruh biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual Sedangkan untuk menurut Hansen dan Mowen itu adalah total biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan barang dan penyediaan jasa Dan yang selanjutnya menurut M. Navarin yaitu adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan barang yang dihasilkan Di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik Oke yang selanjutnya itu adalah komponen biaya produksi menurut Charles T. Horn Grant Jadi di dalam biaya produksi itu terdapat komponen-komponennya yang harus dilengkapi Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik Di situ sudah tertera jelas bahwa biaya bahan baku langsung merupakan biaya bahan yang secara langsung dipakai Untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan Sedangkan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya-biaya bagi semua tenaga kerja langsung Yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung Dan biaya overhead pabrik adalah semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu Jadi artinya biaya bahan baku langsung itu adalah bahan bakunya Jadi ketika kita misalkan mau membuat donat, nah bahan-bahannya itu apa? Seperti itu Kemudian kalau biaya tenaga kerja langsung berarti orang-orangnya yang bekerja secara langsung di situ Sedangkan biaya overhead pabrik itu adalah seperti biaya tak terduga Yaitu seperti listrik, kemudian air, dan sebagainya Oke, penentuan biaya produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi Terdapat dua pendekatan dan penentuan biaya produksi yaitu full costing dan variable costing Jadi ada dua pendekatan dalam menentukan biaya produksi Dengan cara pendekatan full cost dan variable cost Full cost itu adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi Kedalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik Baik yang bersifat tetap maupun variable Sedangkan untuk metode variable costing Itu adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variable ke dalam biaya produksi Yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik Seperti itu Kemudian unsur-unsur biaya yang digunakan untuk menaksir biaya produksi mencangkup Mencangkup yang pertama adalah taksiran biaya bahan mentah Kemudian taksiran biaya tenaga kerja langsung Taksiran biaya overhead pabrik Nah itu semua dijumlahkan, maka akan menjadi taksiran biaya produksi Ya, itu seputar tentang biaya produksi Nah sekarang, bagaimana cara menghitung harga pokok produksi? Ya, di sini ada definisi harga pokok produksi Harga pokok produksi, yaitu penghitungan harga pokok produksi adalah Penghitungan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa Dalam sebuah ukuran tertentu Contohnya adalah untuk modal pokok Untuk modal pokok untuk satu porsi nasi goreng Kemudian satu buah lukisan, dan sebagainya Ya, di sini ada perumusan penghitungan harga pokok produksi Yaitu rumus untuk menghitung harga pokok produksi itu adalah HPP atau harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi Per jumlah produk yang dihasilkan Jadi ketika kalian misalkan mau membuat donat Bahan-bahannya itu apa aja? Ya, dimulai dari bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian overhead Kalau memang dalam jumlah besar ya Maka itu dijumlahkan Dijumlahkan atau di total Menjadilah biaya produksi Itu yang dikatakan sebagai biaya produksinya Yang dari awal kita bahas Di sini per jumlah produk yang dihasilkan Nah, misalkan dalam donat yang sudah kalian buat itu Adonannya misalkan terigu, berapa kilo Nah, itu menghasilkan berapa? Misalkan menghasilkan 10 donat Maka per jumlah produk yang dihasilkannya itu berarti per 10 Jadi total biaya produksinya misalkan 50 ribu per 10 Hasilnya adalah 5 ribu misalkan, seperti itu Oke, kemudian di sini juga Dijelaskan contoh cara penghitungan harga pokok produksi Di sini ada soal Katanya seorang calon pengusaha desain interior Yang menjual sebuah lampu hias dari besi Dari besi bekas Ingin menghitung HPP Sebuah lampu yang dihasilkan Ingin menghitung HPP sebuah lampu yang dihasilkannya Untuk membuat satu buah lampu hias Ia membutuhkan biaya sebagai berikut Nah, ini yang dikotakin ini adalah Biaya-biaya atau harga-harga beserta bahan-bahannya Yang dibutuhkan untuk membuat lampu hias Di antaranya bahan yang pertama itu adalah besi bekas 1 kilo, kemudian bola lampu Khusus 1 buah, hiasan tambahan 1 paket Peralatan kelistrikan lampu 1 paket Nah, untuk besi bekas katanya 6 ribu per kilonya Kemudian bola lampu khusus 1 buahnya 10 ribu Kemudian hiasan tambahan 1 paket 4 ribu Peralatan kelistrikan lampu 1 paket 20 ribu Sehingga ketika ditotal jumlahnya adalah 50 ribu Maka untuk menjawab persoalan yang tadi Tadi katanya untuk menghitung HPP adalah Total biaya produksi per jumlah produk yang dihasilkan Di situ total biaya produksinya adalah 50 ribu Kemudian yang dihasilkannya ternyata untuk membuat Lampu hias dengan bahan-bahan yang tadi Itu adalah hanya menghasilkan 1 buah lampu Sehingga 50 ribu per 1 Atau 50 ribu dibagi 1 hasilnya adalah 50 ribu Jadi HPP untuk 1 buah lampu hias adalah 50 ribu Seperti itu Demikian pembahasan kita kali ini Tentang menghitung harga pokok produksi dan biaya produksi Untuk pertanyaan selanjutnya Boleh dicantumkan melalui komentar Terima kasih